Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, oke? Oke ya, berjumpa lagi dengan Ana Saras. Sebelumnya, selamat datang ya di channel ini. Oke, depan kita ada sebuah box ya. Power Amplifier. Oke, kita cek di sini ya, sama-sama. Nah, untuk merek, teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Ini. Tandar ya. Kodenya, PX7000. Ini bagian depannya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita cek bagian belakangnya ya. Nah, seperti inilah ya, bagian belakangnya. Oke. Terus kita cek juga ukuran dimensi box ini. Ya, kita cek sama-sama ya. Dan ukur. Oke, dimulai dari tingginya ya. Kita cek di sini. Itu sekitar 18 cm ya, teman-teman. Oke. Dan panjang. Kita cek di sini ya. Itu sekitar 44 cm. Oke. Kita cek lebar ke belakang. Nah, 45 cm. Oke. Kita cek panjangnya panel depan ya, sini. Dari sini ke ujung sana. Kita cek sama-sama. Nah, sekitar 48 cm ya, teman-teman. Oke. Nah, itu aja. Ukuran dimensi box power amplifier Thunder PX7000. Dan cek juga video-video yang lain di menu channel ini. Siapa tahu video yang Anda cari ada di channel ini. Oke. Itu aja videonya. Semoga ada manfaatnya. Dan terima kasih.